Berikutnya mari kita lihat bagaimana variable komunikasi bisnis. Pertama, sumbernya atau komunikator. Komunikator adalah individu atau kelompok yang mencoba untuk menstimulasi makna. Dalam komunikasi organisasi, sumber bisa saja menyampaikan ide-ide dari satu orang atau ide-ide dari semua anggota kelompok. Misalnya, ketika seorang manajer mengevaluasi kinerja karyawan, pesan yang disampaikan bisa saja datang dari manajer tersebut. Namun, ketika seorang Chief Executive Officer atau CEO menyampaikan konferensi pers, pesan memang datang dari mulut CEO tersebut. Tetapi jelas merepresentasikan banyak individu yang terlibat dalam penyusunan pesan yang disampaikan itu. Terlebih, posisi CEO itu juga dipandang sebagai juru bicara perusahaan. Sehingga apa yang dia katakan juga akan berhubungan dengan organisasi, di mana hal tersebut mewakili banyak sekali orang. Dalam bidang apapun, termasuk bisnis, variabel komunikasi selalu terdiri dari sumber atau komunikator, pesan, penerima atau komunikan, konteks, saluran channel, dan efek. Variabel komunikasi bisnis Yang kedua adalah pesan. Ide yang coba dikirimkan oleh seseorang disebut dengan pesan. Hal ini merujuk pada penyebaran pesan dari komunikator ke komunikan sebagai makna yang menstimulasi. Karena komunikator berusaha mengirimkan idenya, Sehingga komunikan akan memahami idenya itu dengan cara yang sama sebagaimana komunikator memahami pesan tersebut. Salah satu kesalahan terbesar yang dilakukan oleh manajer adalah asumsi bahwa jika ia memberitahu karyawan tentang sesuatu hal, pesan itu akan dipahami sebagaimana yang dimaksudkan oleh manajer. Padahal belum tentu hal tersebut bisa terjadi. Sehingga penting sekali untuk memastikan bahwa komunikan memahami makna yang dimaksudkan dari sebuah pesan. Variabel komunikasi bisnis yang ketiga adalah penerima atau komunikan. Komunikan adalah orang yang menafsirkan dan memahami pesan dari komunikator. Ketika seorang komunikan memperhatikan pesan yang disampaikan oleh komunikator, dia harus menafsirkan pesan itu berdasarkan pemahamannya tentang pesan tersebut. Jika komunikator menggunakan kata-kata yang tidak dikenal, penerima mungkin tidak secara akurat menafsirkan pesan dengan cara yang dimaksudkan. Untuk itu, komunikator harus mempertimbangkan umpan balik yang diberikan oleh komunikan mengenai pesan yang diterimanya untuk dapat memastikan bahwa pemahaman telah dicapai. Variabel komunikasi bisnis yang keempat berikutnya adalah konteks. Konteks adalah kondisi ketika suatu keadaan terjadi. Konteks merupakan bagian dari urayan yang dapat mendukung kejelasan makna situasi yang berhubungan dengan suatu peristiwa. Dalam berkomunikasi, baik komunikator maupun komunikan harus memahami konteks agar memahami bersama dapat lebih mudah dicapai. Kelima adalah saluran. Kanal adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari satu orang ke orang lain. Ketika komunikator memutuskan untuk membuat pesan, dia dapat mengandalkan tiga saluran utama untuk mengirim pesan tersebut, yaitu verbal, suara lisan tertentu yang mewakili fenomena atau gagasan. Dua, non-verbal, segala rangsangan yang dapat menimbulkan makna yang tidak terkandung dalam kata-kata itu sendiri, seperti isyarat, penampilan, suara, atau bau. Dan mediasi, menggunakan teknologi, baik catat, audiovisual, atau keduanya seperti video. Variable komunikasi bisnis yang ke-6 adalah efek. Perubahan hasil atau konsekuensi langsungnya disebabkan oleh disampaikannya suatu pesan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efek berarti akibat atau pengaruh. Dalam konteks komunikasi, efek adalah kesan yang timbul di pikiran komunikan setelah menerima pesan.